Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat memutus hubungan dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Hal itu karena ia menganggap WHO gagal mengatasi penyebaran virus corona COVID-19. Dalam pernyataan di hadapan media, Trump memulai pernyataan dengan menyinggung penghentian pendanaan terhadap WHO yang ia putuskan pada bulan lalu. Trump menyebut keputusan itu diambil karena menilai ada kesalahpahaman manajemen dalam mengendalikan pandemi global oleh WHO. Kemudian, pada 10 hari yang lalu, dia meluding WHO kini menjadi boneka China dan menyebut penghentian pendanaan bisa menjadi permanen, kecuali lembaga itu bisa membuat perbaikan yang substansif. Trump juga menyebut Amerika Serikat akan mengalokasikan dana untuk kebutuhan kesehatan publik global lainnya yang layak dan besak. Beijing sebelumnya sudah membantah dengan keras tudingan Amerika Serikat tersebut dan menyebut Washington telah meramehkan ancaman pandemi itu. Kala pertama kali muncul di buhan akhir 2019. China menyebut Amerika Serikat sedang mencoba melalaikan tanggung jawabnya kepada WHO dan menyalahkan Beijing atas respon lambat dalam penanganan virus corona di negaranya sendiri. Amerika Serikat diketahui merupakan penyumbang dana terbesar kepada WHO, sekitar setidaknya 400 juta USD pada tahun lalu.